Intro Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Lisiartik Ketua KPAI mengadakan konferensi pers di gedung KPAI Jakarta. Menurut Retno, sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan KPAI telah menerima pengaduan sebanyak 93 pengaduan dengan rincian, 70 pengaduan melalui telepon pintar, 22 pengaduan melalui pesan elektronik, serta 1 pengaduan langsung yang berasal dari DKI Jakarta. Retno sebagai Ketua KPAI mendorong terbentuknya peraturan Presiden tentang zonasi pendidikan yang dibutuhkan sebagai sarana kolaborasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. 8 kementerian dan lembaga yang akan berperan dalam sistem zonasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, serta BAPENAS. Berdasarkan jenjang sekolah, kami kemudian mencoba melihat berapa masing-masing yang berdasarkan jenjang. Pengaduan melalui handphone, pengaduan itu diperoleh sekolah dasar ada satu pengaduan, SMP ada 23 pengaduan, SMK 2 pengaduan, dan terbanyak SMA, yaitu mencapai 46 pengaduan. Sedangkan pengaduan melalui email, terdiri atas SD hanya ada satu, SMP 3 pengaduan, dan SMA 18 pengaduan. Sedangkan pengaduan langsung adalah pengaduan untuk SMP. Jadi berdasarkan jumlah pengaduan, yang tertinggi problemnya adalah berada pada level of SMA. Mengingat sekolah menengah atas ini, memang untuk negeri jumlahnya sangat terbatas. Jika berdasarkan wilayah, maka pengaduan ini meliputi 10 provinsi, dan 34 kabupaten kota. Terbanyak adalah dari Jawa Timur, yaitu dari Kediri, Mojokerto, Madiun, Jember, Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Gresik, Pacitan, Surabaya, Kota Malang, dan Jomba. Yang kedua, terbanyak berasal dari Jawa Barat, yaitu dari Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Rikuk, dan Kota Jerbo. Untuk wilayah Banten, itu ada 3 kabupaten, kota, yaitu Kota Tanggerang Selatan, Kota Tanggerang, dan Kabupaten Tanggerang. Untuk daerah istimewa Jogjakarta, itu juga ada Kabupaten Seleman, Kulor Progro, dan Kota Jogjakarta. Untuk Jawa Tengah, itu ada Kota Surakarta, Kota Magelang, serta Kabupaten Buntilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.